Intro Para pengujian sejati Ketemu lagi dengan Pepit tentunya acara Oke Fun Pastinya kita akan nyari-nyari makanan yang oke oke Nah sekarang Pepit lagi berada di daerah Tebet Tebet tuh ternyata dulu ada sejarahnya kenapa namanya Tebet Karena daerah Tebet tuh dulunya tuh daerah rawa-rawa Kalau dulu banyak rawa-rawa Sekarang banyak tempat kuliner yang oke pun banget Nah pokoknya sejati Kita cari tahu apa aja kuliner yang menarik Yang enak di daerah Tebet Oke Ajar Neng Tebet kita Neng Gak ada tebet nih Baik pangkalan ya sejati Kang Iya tebet juga terkenal dengan kuliner tuh banyak pangkalan Neng Seger nih kayaknya Minum jamu Baru gue dalam ngomong kan bisik-bisik kan Gak kenceng kan Seger nih minum jamu langsung balik Jamu mas Pak aku mau coba jamu dong Duduk sini mbak Apa ini jamunya mas? Saya mau jamu napsu makan Saya soalnya napsu makan saya menurun Ini apa nih mbak? Beras pencur Beras pencur Wami masih hangat lagi Coba ya Coba gak neng? Mau dong Minta mbaknya mbak bikinin dia satu mbak Makasih mbak ya Iya mas Sukses ya mbak Iya Ayo neng Jangan lagi neng Neng Di daerah tebet Aku denger ada sate yang enak banget neng Penasaran kan ya Kita penasaran kan Cuman lokasinya gak tau Katanya sih emang kalau dari titik ini agak jauh Jalan malas juga neng jauh kan Naik bajai enak nih Oke ya Oke ya Nunggu bajai Nah bajai dong Pak Tau tempat makan sate habib gak pak? Tau Tau berapa pak? Tapi tolong Ketat saya gak kuat Ketatnya Tolong bantu Torong maksudnya? Iya 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 Ayo pak Semangat kan Semangat semangat Ini perasaan Mesinnya geter deh Kan nyala nih mesin Kok gue dorong ya? Ayo pak Iya terus Di mana pak? Jadi berapa pak? 50 ribu Hah? Taduh 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 Saya kan gak naik bajai bapak Saya dorong bajai bapak malah Tapi kita nempel di tangan Di bajai ini Nempel doang bayar Iya 50 ribu 50 ribu Yaudah pak Neng Jambit tuh Taduh kang Ini ambil dulu nih Di sini Pak Hati-hati pak Itu jalan Itu jalan pak Pak Itu jalan pak Bapak ngapain Juro dorong Itu buktinya jalan Kenapa dia dorong? Bayar Nempel doang bayar Gapang gak yuk Sampai yuk Nah mas Mahdi Saya Sebetulnya datang ke sini Dengan berikut banyak pertanyaan Karena kan lewat Informasi dari para pengguna Sejati nih Dari Oke Food Itu diinformasikan Bahwa di sini Salah satu Tujuan kuliner Yang sangat diminati Rasanya beda tuh Dari sate kambing Dia kan spesialis sate kambing kan Nah boleh diterangin gak Apakah kategori kambingnya Seperti apa Atau sebelum Sebelum di sate Mas Mahdi Audisi kambing-kambing tersebut dulu Biar jadi gimana gitu Gimana tuh Pertama sih kita kambingnya Kambing kecil Yang berumur 5 bulan 5 bulan? 5 bulan 6 bulan Oh jadi Emang 5 bulan 5 bulan 5 bulan Lewat dari itu Sudah tidak? Sudah enggak Karena kalau di atas itu Kambingnya alot Jadinya Nah para pengguna sejati Itulah rahasia Kenapa Ternyata disini Dagingnya tuh empuk ya Dagingnya empuk Dan rasanya lebih enak Ternyata mereka Mendedikasikan Bahwa kambingnya Tidak sembarangan Kalau muka udah berseri-seri Berarti di depan Udah ada makanan Nih Para pengguna sejati nih Oke pun Semua keluarga besar Aku pun nih Kita coba ya Dagingnya lembut banget Kalau istilah ya Di gigi tuh Tidak ada perlawanan Langsung nyerah Empuk banget Coba nih Ayo nih Oh dong Kan biasanya Sate tuh selalu Bubuk kacang Atau ini Atau memang Jadi hasil disini Selalu pakai kecap Iya Emang kalau sate kambing Hasilnya kecap Tapi tergantung permintaan Kalau ada yang mau kacang Oh nyabi juga Ada buku kacang juga Mas Katanya selain ini Ada Apa andalan Menu andalan lain disini Mas Oh iya Kita selain ada Sob bening Kita juga ada Sob marak Makanan dari Marak Oh marak Yang bikin bedanya Apa itu Bedanya dari kuahnya Kuahnya dia warna kuning Warnanya kuning Santan Oh bukan Penasaran kan Penasaran kan Mau tahu kan Mau coba Kak Tidak mau Selagi bawa kamera kan Bisanya selalu gratis Gak usah bayar Ini dia yang namanya Sub marak Ini Sub marak Ajaib nih Baru ngomong Sudah datang subnya Kita singkirin dulu Ini ya Sini ya Sekarang kita coba Marak Waduh Saya coba dulu ya mas Perpaduannya unik Ini ada rempah-rempah Yang dibilang gede mas Aromanya khas Rasanya khas Burih Burih Luar biasa banget Sini mau coba Ini ambil aja nih Nah mas Ini Susu apa mas Itu susu kambing Asli Asli Meres sendiri Meres sendiri Dari kambing langsung Bangunnya sejati nih Coba dulu ya Susu kambing loh Rasanya gurih-gurih manis gitu ya Mas Kita punya tradisi ini Kebiasaan Kalau kita mendatangi Satu tempat makan Dan Bisa dibilang Apa ya Rekomen banget ya Eneng ya Iya pak Kita foto-foto dulu mas Ya Bapak ya Satu Dua Tiga Kambing Kambing Ini martabak 16 rasa Nggak nanggung-nanggung 16 rasa Numplok disini semua Dan ternyata disini Tidak hanya sekedar makan martabak Tapi mengenang kita pada masa lalu Ibu kita Menjahit Jadi disini juga Emang menggunakan Apa ya Istilahnya Barang-barang yang Kayi mejanya Dari bekas mesin jahit Tempat duduknya Dari bekas minuman Jadi ya Inovatif sekali Kembali ke martabak Nah di Martabak factory ini Neng Selain ada yang 16 rasa Untuk para pengunya sejati Yang juga penggemar Dari Pokemon Wajib mencoba yang ini Ceng jeng You know what it is You know Pokemon ball It's the Pokemon ball Sekarang kita coba ya Ya ampun Kak Ini makanan abis semua Kenyang Laper Apa doyan Apa enak Masih diambil gambarnya Dari tadi Nah iya Ini ya Jangan diambil semua Pas sudah abis Membilang aja Kita akan coba ini Dikit doang Sampai Sampai Ready kan Oke Aku akan berterian Satu dua tiga Martabak Sampai jumpa 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 Terima kasih.